Tadi sudah kita sama-sama mengikuti pemaparan dari dua pemateri, Dr. Ikhwan dan Apotek Bermisa, mungkin bisa memunculkan videonya. Untuk sesi kali ini kita masuk ke sesi diskusi, tetapi sebelumnya kami mengingatkan kepada sejauh sekalian, setelah acara ini kami persilahkan untuk mengikuti post-test melalui link apotekar.or.id. Kemudian untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari peserta, mungkin saya dari untuk Dr. Ikhwan dulu. Yang pertama dok, itu dari apotekar Dewi Wahyuningrom. Pertanyaannya adalah, jika sudah skin test dan ditemukan banyak alergi dari skin test itu, bagaimana terapi dan pengobatan yang sebaiknya digunakan dok? Silahkan dok. Terima kasih. Jadi, skin test itu namanya skin pick test yang sekarang ada kita yang banyak ini ya. Dan itu pun adanya di rumah sakit besar seperti RSCM. Jadi, mumpung ini bisa jelasin lebih panjang ya kalau tadi buru-buru lah. Skin pick test itu, saya bilang tadi, dia memberikan 17 macam alergen. 17 itu, duanya itu suatu kontrol, kontrol positif dan negatif. 15 suatu alergen. Alergen itu banyak dari gluten, dari makanan, kemudian dari makanan laut, udang, kemudian ada juga dari 15 sampai alergen. Dan juga ada berbagai macam bentuk tungau. Tungaunya itu aja ada 4. Saya juga lupa ya apa aja macam tungaunya itu ada 4. Nah, kemudian itu diberikan kepada pasien. Nah, pasien itu dicuntikan lah masing-masing alergennya tadi. Nah, kemudian kita lihat dengan kontrolnya. Nah, yang saya bilang tadi, kalau dia ada terdapat benjolan lebih dari 3 mili, itu dianggap dia alergi terhadap alergen tersebut. Nah, bagaimana dong kalau tadi alergennya banyak? Nah, itulah prinsip. Makanya prinsipnya adalah pencegahan, avoid. Avoidance ya. Jadinya, kalau dia alergi makanan laut, ya hindari makanan laut. Seperti itu kan. Nah, kalau dia alergi inhalan seperti tadi. Jadi, inhalan itu sebenarnya bukan udara dinginnya sebenarnya. Tapi, tungau yang berada di udara di situ. Jadi, orang suka salah. Kadang AC ini memang benar ada faktor dari cuaca ya. Tapi, bukan cuacanya sebenarnya yang penjebak alergi utamanya. Pertama, kalau dia memakai AC setiap malam. Sebenarnya bukan udara AC-nya. AC-nya itu dibersihin apa tidak? Kita harus tahu itu. Jadi, banyak istilahnya tungau di situ. Debu lah ya kita bilang. Jadi, debunya bukan debunya. Tapi, debunya itu tungau yang menempel pada debu tersebut. Tungau itu berbagai macam. Di Indonesia itu ada sekitar ratusan ya bagaimana macam tungau yang bisa menyebabkan alergi pada manusia. Tapi, kita di sini, skin prick ini nggak mungkin berbagai macam itu kan. Jadi, dibuatlah empat macam tungau yang paling tersering menyebabkan suatu alergi yang kemungkinan pada manusia menyebabkan alergi yang cukup berat. Nah, makanya itu kalau benar di alergi tungau tadi positif, tentu prinsipnya pencegahan. AC kalau dingin, ya tentu bersihkanlah AC. Kemudian, kalau sudah dingin terlalu, jadi ada juga ya, ini harus dibedakan juga. Jadi, ketika udara dingin itu, fisiologi tubuh kita, hidung kita itu, kongka tadi yang benjolan besar itu, dia akan membesar. Karena fungsinya untuk turbulensi. Jadi, ketika turbulensi kuat, itu bisa masuk udara yang besar, tekanan tinggi, masuk ke dalam, nanti ke paru, satu lagi masuk ke atas dasar otak, menyebabkan, makanya kita kalau udara dingin sering sakit kepala. Penyebabnya bukan hanya itu, karena itu tadi, turbulensi udara yang sangat tinggi. Jadi, kalau kita nih berangkat nih, contoh, biasa di hidup di Jakarta, tiba-tiba berangkat ke etera dingin lah. Contoh ke Everest lah, mon Everest lah. Itu baru sampai situ, kepala akan sakit. Tapi, bukannya karena alergi? Bukan, karena tekanan yang tinggi. Jadi, kalau, pastikan dok, saya kalau malam tuh pakai AC, hidung saya tersumbat. Belum tentu karena penyebabnya tungaunya. Satu, emang karena fisiologi tubuh kita. Nah, pada suatu saat, tubuh kita itu akan tidak responsif lagi. Jadi, dia udah menutup pintu. Jadi, udah bengkak-bengkak terus. Nah, inilah tadi saya ada baca pertanyaan tuh, dok, kalau saya kok, apa sih, ngadap kanan-kiri kok hidungnya tersumbat berulang? Itulah, karena alergi yang sudah sering terjadi berulang, tubuh kita, responnya algin pasti gini-gini lagi deh. Jadi, udah, gue mendingan bengkak terus aja. Itu yang susah. Ini yang menyebabkan nih, kadang, kalau kita berikan obat-obat seperti anti-histamin, kortikosteroid, topikal, akibatnya tidak responsif. Nah, jadi ada faktor seperti itu. Jadi, bagaimana pengobatannya? Ya, tentu pengobatan utamanya kita mulai lagi tadi. Kita lihat berdasarkan kriteria. Kalau kriteria ringan, anti-histamin, oral. Bolehlah ditambahkan di kongestan nasal. Tapi, kalau saya pribadi, saya memberikan obat-obatan, saya selain tadi lihat kriteria, saya juga melihat pasiennya, pertama, anak kecil apa bukan? Orang dewasa atau lansia. Ada penyakit penyerta apa tidak? Kemudian ini kira-kira orangnya patuh apa enggak. Tentu kalau yang datang ke saya orang kantoran, orang berbeda tinggi, tentu saya akan langsung berikan terapi kombinasi. Pasti ini orang ini bisa saya ajarkan, dia itu berikan kortisol topikal. Seperti itu. Kenapa? Dia kan kantoran biasanya kerjanya dalam kantor. AC pasti kena terus. Enggak adalah AC. Kantoran sekarang yang enggak pakai AC, saya rasa enggak adalah. Tentu makanya terapi kombinasi diberikan. Nanti kita evaluasi 2-4 minggu. Minimal aja 2 minggu. Ini kira-kira ada perbaikan enggak? Biasanya yang belum sampai persisten, yang belum sampai berat, dia akan perbaikan. Lalu ada yang persisten. Nah, persisten inilah. Yang tadi ada pertanyaan juga mungkin ya, tadi masuk ke saya tuh. Inilah yang menyebabkan faktor terjadinya rinosinusitis komis. Dia bilang apakah sinusitis itu karena alergi? Salah satunya iya. Terbanyak sinusitis penyebabnya adalah alergi. Penyebab lainnya adalah satu jamur, pada orang-orang yang imunitas rendah, contoh orang-orang HIV, orang yang gagal ginjal, itu juga bisa terjadi rinosinusitis jamur. Satu lagi, yang paling sering ini, rinosinusitis karena dental gigi. Penyebabnya berbeda-beda ini. Tapi yang karena alergi tadi ini, ini yang bisa paling perserini menyebabkan sumbatan dari miatus medius, sehingga terjadilah sinusitis kronis. Perbedanya antara alergi dan sinusitis kronis, satu, rinosinusitis kronis itu pasti sumbatan yang imunnya berat. Dia sudah ada mulai ada keluhan, seperti tadi ya, anosmia bisa juga. Tetapi ada bedanya. Ketika dilakukan, kita perlu penunjang. Jadi, penunjangnya, ketika kita lihat dengan nasoendoskopi, miatus medius tadi, tersumbat, tertutup dia. Rinosinus alergi tidak. Itu satu. Kedua, ada post nasal drip namanya. Itu rinosinus posterior yang sudah terjadi infeksi sekunder. Ya, itu infeksi sekundernya itu karena bakteri, saya bilang tadi. Jadi, masuklah bakteri ke cairan tadi, ke ingus tadi, timbulah bakteri. Makanya tadi ada juga pertanyaan nih, sekalian aja saya jawab ya. Sekali panjang lebar nih. Nanti digilir untuk... Jadi, kesimpulan dari jawabannya tadi adalah tetap kita mendeteksi dulu penyebabnya, kemudian melihat kategori pasiennya untuk menentukan obat-obatnya, dok. Jadi, nggak ada paket obat untuk kondisi itu ya, dok. Untuk kondisi khusus itu. Ya, terima kasih dokter Muhammad Ikhwan. Nanti kami akan bacakan pertanyaan selanjutnya. Kemudian untuk apotekernisa, ini agak berkaitan dengan penggunaan obat anti-stamin. Ya, khususnya... Ini dari pertanyaan apotekar batris londa. Apakah setirisin bisa dikonsumsi untuk jangka panjang? Pertanyaannya apakah... Ya, mungkin bisa ditambahkan dengan penggunaan... apa namanya... Loratadin juga. Ya, silahkan. Apotekernisa. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, untuk penggunaan setirisin, kalau untuk soal medikasi, ini sebaiknya hanya digunakan 7-10 hari. Jadi, sebaiknya kita sarankan kembali lagi ke dokter. apakah memang pasien masih tetap menggunakan obat itu atau mungkin juga dokter akan menambahkan obat lain, gitu. Atau dari segi penggunaannya yang tidak tepat sebelumnya sehingga dia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk pengobatan. Nah, dari selain itu, untuk Loratadinnya juga ini bisa digunakan selama sama, karena ini saya dalam kategori soal medikasi ya. Jadi, sebaiknya digunakan dulu selama 1 minggu. Jika tidak, baru sebaiknya kita sarankan ke dokter. Karena mungkin pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut, seperti itu. Sorry, maaf. Saya lupa menyalakan mic. Terima kasih banyak atas jawabannya. Kemudian kita berpindah lagi ke dokter Iwan. Nah, ada pertanyaan menarik nih dok dari apotekar Muhammad Khairuman. Nah, pertanyaannya adalah dok, kenapa beberapa pasien batuk dan pilek masih banyak diresepkan antibiotik? Kemudian, apakah perlu diresepkan antivirus untuk pasien batuk pilek dok? Silahkan dok. Tadi saya mau jawab sebenarnya tadi ya. Oh ya. Antibiotik, saya bilang tadi. Ketika